Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari Putri Delina Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Ungkapan Putri Delina untuk mendiang Lina Allah gak mau mamah difitnah terus Anak kedua Sule, Putri Delina masih tidak menyangka ibunya Lina Jubaida telah meninggal dunia Hal itu disampaikan melalui postingan terbaru di Instagram Minggu 5 Januari 2020 Teteh masih gak nyangka mah, baru kemarin libu dan digarut berendam bareng Teteh peluk-peluk mamah, cium-cium mamah terus minta maaf juga ke mamah Tulis Putri Delina Adik Rizky Fabian ini menyesalkan masih banyak janji sang bunda belum terwujud Satu diantaranya buat umroh bareng dengan dirinya Mamah udah janji padahal mau tinggal bareng sama adik-adik di Bandung Mamah janji mau umroh bareng lagi juga masih banyak rencana-rencana kita mah Kata Putri Delina Kendati begitu, pelantun kawan ini tetap mencoba tegar dan ikhlas Dia mendoakan agar amal kebaikan almarhumah Lina Jubaida bisa diterima Tuhan Tapi kita gak tau kehendak Allah mah Mungkin Allah gak mau mamah disakitin terus, difitnah terus dan gak mau mamah banyak pikiran terus Insya Allah teteh akan kuat kayak mamah ya mah Tutur Putri Delina Mamah sekarang udah tenang disana mah Terima kasih banyak mah untuk segalanya Amanat dan yang udah diajarin ke teteh selama mamah hidup Insya Allah akan teteh jalankan dengan baik mah Teteh sayang-sayang banget sama mamah Terima kasih juga buat semuanya yang udah doain mamah Al-Fatihah Sambungnya lagi Seperti diketahui Lina Jubaida, ibu kandung Rizky Febian dan mantan istri Sule Meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 pagi Sebelum meninggal, Lina sempat dirawat di rumah sakit Sentosa Guna mengobati penyakit darah tinggi serta lambungnya Jubaida, ibu kandung Rizky Febian dan mantan istri Sule